Halo selamat sore semuanya Tribuners Selamat sore Medan Selamat sore Tribuners Hari ini kita bertemu kembali di acara kesayangan kita semua Selamat sore Medan Bersama saya Trulia Okta Purba dan Saya Ety Wahyun Pada hari ini hari Kamis Hari Kamis tanggal 25 November 2021 Hari apa nih Kak? Hari Guru dong Kalau ingat Hari Guru pasti kita ingat dulu ini ya Apa namanya? Masa-masa sekolah ya Masa sekolah ya Kakak apa yang pernah di bagian mana nih yang sering dipukul dulu Waktu itu Gak saya gak pernah dipukul Paling dicorek-corek mukanya Gitu ya Pakai sepidol warna Saya juga gak pernah Karena dulu waktu saya sekolah SD SMP memang lumayan menjadi kesayangan guru-guru sih Itu pun kalau kakak bersaya Murid baik ya Ya buat para guru-guru dimanapun berada Saya Kak Ety dan seluruh kru Selamat sore Medan Mengucapkan selamat hari Guru Tetap semangat untuk mendidik anak-anak ya Semoga kesejahteraan guru-guru kita di seluruh Indonesia Semakin meningkat ya Kak ya Dan para pimpinan-pimpinan Pejabat-pejabat ya Pembuat kebijakan Lebih pro kepada guru Karena ya sebetulnya kan secara kebijakan juga Kalau anggaran pendidikan cukup tinggi ya Cukup tinggi Di atas 20% kalau tidak salah ya Mestinya dengan anggaran yang cukup besar Guru juga mendapat porsi yang ya Tapi begitu pun true Di tribun ya Sempat tadi ada informasi juga Di sedang pedagai kalau gak salah Pasti ada guru dengan honor 200 ribu rupiah loh true Iya guru-guru honor lah itu mungkin Kalau kita perhitungan 200 rupiah itu hanya untuk 200 ribu? 200 ribu rupiah itu hanya untuk Apa namanya? Kuota mana kalian? Kuota ini ya Kuota internet Internet gitu Iya Baik ya Mudah-mudahan harapan kita semua Tentang kesejahteraan guru-guru Bisa tercapai Meningkat ya Dan meningkat Oke baik Kualitas pendidikan juga makanya Terkait guru nanti kita juga ada beritanya loh Berita tentang guru ya Saya juga melihat di tim Selamat Sore Medan ini Sudah tersedia beberapa terkait guru ini ya Dan seru ini Perayaan sih Tapi seru Nanti akan kita sampaikan di akhir ya Di akhir acara Nanti akan kita beritakan Tapi sebelum situ nanti kita akan ada beberapa berita lain Sebelum masuk ke acara Bukan acara ya Ke berita ya Saya izin buka masker ya Oke boleh silahkan kak Biar saya yang tetap memakai masker Oh iya Satu orang pakai masker gak apa-apa ya Tribuners Baik Silahkan untuk berita pertama Seperti biasa dari Kak Ety ya Yang menyampaikannya Iya Selamat Sore Medan Selamat Sore Tribuners Kasus pertama Atau berita pertama Yang akan saya bacakan Ini ada Kasus tahanan tewas Di kantor polisi Kembali terjadi Tahanan Polrestabes Medan Dalam perkara Dugaan Asusila Bernama Hendra Syah Putra Yang meninggal dalam kondisi Lebam-lebam Teruli Kedua mata Hingga tubuhnya Babak belur Nah menurut adik korban Ini Hermansah Pihak keluarga Sempat dimintai Uang 5 juta Oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Medan Atas nama Bribda Sutrisno Butar-Butar Awalnya setelah Sepakat untuk berdamai Dengan membayar Uang tunai 5 juta Untuk korban Hermansyah Menemui penyidik Satreskrim Kala itu Hermansyah Menyampaikan Adanya niat perdamaian Antara korban Dan terduka pelaku Kemudian penyidik Menanyakan Berapa jumlah Uang damai Hermansyah Menerangkan Uang damai Yang diminta Pihak korban 5 juta rupiah Kemudian penyidik Meminta Untuk jatah yang sama Dengan korban Karena tak ingin Abangnya berlama-lama Di dalam sel tahanan Apalagi juga Sudah ada permintaan Uang 5 juta Dari kepala kamar Di rutan polisi Polres Tabes Medan Hermansyah dan keluarga Berusaha mencari Uang yang diminta Satu jam kemudian Hermansyah menemui Penyidik Namun penyidik Meminta agar Hermansyah datang lagi Keesokan harinya Hermansyah datang lagi Dan penyidik Sengaja menggantung Kasus ini Dengan dalih Petugas tidak Semarangan Mencabut perkara Kemudian Sebelum sempat Sang kakak keluar Radissel korban Dikabarkan meninggal dunia Setelah sebelumnya Medesa agar keluarga Membelau uang 5 juta Untuk keamanan di RTP Polres Tabes Medan Kemudian Pihak keluarga Merasa heran Kenapa Henry bisa tewas Dengan kondisi Mengenaskan Padahal Kasus ini Masih berjalan Keluarga berharap Kematian tidak wajar Henry dapat Segera Di usut Tuntas Karena Henry ini Kondisinya Sangat Sangat Perhatikan Kemudian terkait Kematian Hendra Ini ada keterangan Dari pihak Kepolisian Dan ada video juga Iya Nanti akan kita Minta keterangannya Langsung dari Reporter kita Yang ada di lapangan Tapi sebelum keterangan Dari lapangan Kita akan Melihat Videonya ya Terulia Dan Silahkan Mungkin Dari tim Selamat Medan Selamat Suri Medan Bisa ditayangkan Terima kasih Semua Tenggak 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 Kondisi Tenggak Tenggak Jenasa Abang saya Gitu Ya Setelah Di Otopsi Sebelum Otopsi Ajar Lembang Mata Kanan Kiri Koyak Pelitis Kalau Abang Pengen Tenggak Ya Itu Ada Semua Kutu Kutu Dugaan Kita Dia Meninggal Kenapa Tenggak Karena Banyak Lebam Lebam Di Tubuhnya Bang Karena Banyak Luka Lebam Di Tubuhnya Dengan Banyak Tidak Seluruh Tuguh Mulai Kepala Sampai Kaki Saya Bilang Mulai Kepala Sampai Ujung Kaki Dia Luka Semua Sebelumnya Ada Mengeluh Bang Korban Sempat Berkomunikasi Dia Dia Sempat Mengeluh Itu Itu Ngirimnya Kemana Bang Pada Saat Itu Ada Rekening Sudah Terhubung Dengan Reporter Kita Alfiansah Ya Alfiansah Halo Selamat Sore KT Bang Truli Sore Alfiansah Bisa Diceritakan Informasi Terkini Terkait Kasus Meninggalnya Tahanan Pongres Tabes Ya Baik KT Dan juga Bang Truli Kejadian Tewasnya Tahanan Pores Tabes Medan Terjadi Pada Tanggal 24 Sepatnya Gemarin Ketika Korban Korban Ini Awalnya Ditangkap Oleh Warga Lalu Diserahkan Ke Polsek Satu Mbak Karena Diduga Adanya Kasus Asuswila Yang Dilakukannya Pada Tanggal 22 November Korban Diserahkan Ke Unis PPA Pores Tabes Medan Dan Menjalani Pemeriksaan Di sana Namun Ketika Di Pereksa Di sana Pihak Warga Mengaku Sempat Dimintai Sejumlah Uang Sejumlah Uang Oleh Katanya Oknum Tahanan Tahanan Juga Oknum Tahanan Iya Karena Menurut Keterangannya Dia Mengirimkan Sejumlah Uang Tersebut Langsung Ke Rekening Namun Rekeningnya Itu Nama-namanya Bervariasi Bukan Hanya Satu Orang Saja Keluarga Juga Udah Udah Mempunyai Bukti Bukti Transferan Ke Sejumlah Rekening Yang ada Di Sana Baik Dan Rekening Tersebut Diidentifikasi Milik Tahanan Juga Ya Untuk Sejauh Ini Dari Pihak Polisian Sendiri Udah Udah Memeriksa 6 Orang Terduga Pelaku Pelaku Penganiayan Dan juga Pelaku Pemerasan Terhadap Korban Baik 6 Orang Ini Apakah Bisa Disampaikan Identitasnya Alfie Ya Untuk Identitasnya Sendiri Apapun Karena Inisial Semua Tadi Kata Kata Apakah Ini Dari Pihak Kepolisian Atau Barangkali Dari Sesama Tahanan Atau Bagaimana Ya Menurut Keterangan Kepolisian 6 Orang Ini Merupakan Tahanan Semua Keenamnya Tahanan Ya Tadi Kabit Umas Sudah Menjelaskan Bahwasannya Penyidik Juga Telah Diperiksa Oleh Polisi Terkait Masalah Ini Alfie Apa Pemeriksaan Terhadap 6 Tahanan Ini Apakah Terkait Penganiayaan Atau Terkait Seperti yang Tadi Disampaikan Adanya Permintaan Jumlah Tertentu Kepada Keluarga Korban Itu Apakah Memang Ada Dilakukan Pemeriksaan Juga Itu Kalau Dari Keterangan Berita Tadi Kan Ada Melibatkan Aknum Polisi Juga Ya Baik Untuk 6 Orang Tersebut Diperiksa Atas Dugaan Penganiayaan Dan Juga Pemerasan Itu Saya Dapat Keterangan Dari Kasat Reskrim Poristabes Medan Kompol Muhammad Firdaus Pada Saya Konfirmasi Dia Mengatakan Seperti itu Telah Menahan Sudah Memeriksa 6 Orang Tahanan Yang Terlibat Dalam Kasus Kematian Dari Tahanan Ini Alfie Tadi Disebutkan Bahwa Henra Ini Terlibat Kasus Asusila Ya Iya Kak Terlibat Asusila Sebelumnya Sebelumnya Pihak keluarga Korban Ini Sudah Berunding Dan Berencana Berdamai Dengan Keluarga Yang Terlibat Asusila Tersebut Namun Saat itu Pihak keluarga Dari Korban Asusila Itu Meminta Uang Perdamaian Sebesar 5 Juta Rupiah Kemudian Setelah 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 Sepakat ini Berdamai Pihak Keluarga Dan juga Pihak Keluarga Asusila Tersebut Mendatangi Porrestabus Medan Untuk Menyatakan Bahwasannya Pihak Untuk Berdamai Setelah Dari Situ Penyidik Polisian Menanyakan Berapa Uang Uang Perdamaian Tersebut Lalu Adik Korban Ini Mengatakan Bahwasannya 5 Juta Lalu Pihak Penyidik Menyebutkan Kok Sedikit Sekali Uangnya Begitu Karena Ini kan Kasusnya Kasus besar Begitu Pernyatakan Dari Pihak Penyidik Lalu Setelah Berunding Pihak Penyidik Juga Katanya Meminta Uang Sebesar Segitu Juga Jadi Totalnya Ada 10 Juta Untuk Perdamaian Namun Pihak Keluarga Tidak Sanggup Dengan Dengan Dana Segitu Alfi Boleh Diceritakan Sedikit Saja Kasus Asusila Yang dimaksud Seperti Apa Ya Dugaannya Korban Ini Melakukan Sodomi Terhadap Seorang Bocah Kejadian Tersebut Di Sekitaran Kawasan Konsep Pancur Batuga Serius Ini Pelanggaran Asusila Yang serius Berarti Ya Iya Kak Tapi Masih Tahap Pemeriksaan Saja Sikat Keterangan Oke Berarti Masih Banyak Sebenarnya Yang Belum Terjawab Soal Kronologis Penganiayaan Misalnya Apa Namanya Tadi Soal Uang Permintaan Uang Ini Masih Banyak Yang Di Bantang Masih Banyak Masih Kepolisian Oke Jadi yang Kabar Terbaru Ini Sampai Ini Kita Siaran Hari ini Juga Belum Ada Kabar Terbaru Terkait Ini Permintaan Uang Tadi Siapa Yang Meminta Kabar Terbarunya Masih 6 Orang Oke Alvi Terima kasih Atas Laporannya Alvi Mudah Nanti Kita Tunggu Laporan Berikutnya Baik Bang Terulih Selamat Sore Tewas Ya Kasian Juga Sebenarnya Kita Perhatikan Asus Publik Terbataskan Untuk Lebih Tau Lebih Dalam Seperti Apa Di Dalam Sel Itu Ya Dan Ini Memang Eh Bukan Kasus Pertama Beberapa Kali Sering Terjadi Kasus Dan Ini Menyangkut Pelanggaran Asus Jadi Kadang-kadang Menimbulkan Kontroversi Juga Dari Publik Ini Banyak Yang Sangat Tidak Mentolerir Ya Kan Jadi Barangkali Tahanan Juga Sedikit Tidak Mentolerir Terhadap Pelaku Berkaitan Dengan Apalagi Sodomi Apalagi Anak Di bawah Umur Saya Sendiri Secara Pribadi Itu Sangat Geram Pelanggaran Berat Dan Ada Undang-Undang Khusus Yang Mengatur Tentang Itu Baik Teruli Kita Bergeser Bergeser Ke Berita Selanjutnya Ini Puluhan Pelajar SMK Di Medan Dan Anggota Gang Motor Simple Life Terlibat Tauran Di Jalan Dr. Mansur Medan Keduanya Saling Serang Menggunakan Batu Dan Balok Tanya Itu Mereka Saling Serang Menggunakan Kembang Api Ini Jadi Teringat Masa-masa Pergantian Tahun Kembang Api Menurut Keterangan Warga Diki Peristiwa Terjadi Di Saat Puluhan Anggota Gang Motor Diduga Mau Menyerang Sekolah SMK 8 Di Jalan Dr. Mansur Kemudian Para Pelajar Rasah Dan Langsung Menunggu Di Depan Warung Post Kupi Hingga Keduanya Saling Baku Hantam Diki Menyebutkan Puluhan Anggota Gang Motor Tersebut Sudah Berulang Kali Menur-mandir Di Jalan Dr. Mansur Bahkan Kalau Kawanan Gang Motor Tersebut Telah Melakukan Penyerangan Terlebih Dahulu Di Dekat Sekolah SMK Negeri 8 Akibat Peristiwa Tersebut Satu Orang Anggota Gang Motor Bebagulur Dihajar Warga Dan Pelajar Lantaran Terjatuh Dari Sepeda Motor Saat Hendak Melarikan Diri Ya Coba Kita Lihat Videonya Ada Videonya Silahkan Tim Selamat Sari Menurut Videonya Sari 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 Mampus Tauran bos Ketak-ketak bisa tuh Ngeri enjing Ketak-ketak Pertama sih Dia nampung dari sana Dia motor lewat-lewat Dari jam 12-3 kali Terakhir yang ketiganya Ditampung orang ini Lepas di situ berhenti Lepas di depan Selayang lah berhenti Terakhir ditampung anak SMA 8 Perang lah sini Lempar-lepar batu Kemang api Wah ada kemang api juga ya Itu yang disini anak sekolah maksudnya Anak sekolah sama warga lah Anak sekolah sama warga Yang nampung itu berarti itu Ke sana ke motor atau apa Ke motor Semua ke motor sana Pake baju sekolah mereka ke motornya mau? Sebagian ada Sebagian ada Sebagian ada Sebagian nggak ya? Sebagian nggak Nggak terasa Bagi pas motor Ada nggak terlihat Senjata tajam gitu bang Atau parang-parang Yang pas lagi Kalau ke motornya Perang apa kan Agak jauh sih Kayaknya ada sih arusnya Berarti mereka dari sana Datang kemari gitu ya? Sama dari sana Dari arah Di pengutu tematur Di arah sana Di arah selayang Berantemnya di? Berantemnya di sini Sini ya Atas sempat ada korban ya bang? Korban nggak ada sih Mereka tangkep satu Anak yang motor Anak yang motor tangkep satu ya bang? Karena dia jatuh Terbalik Yang nangkep siapa bang? Anak-anak yang nangkep harga Harga sini ya Karena dia jatuh Terus mau lari Terus selesai Oke bang Ya itu tadi Tayangan video Tauran di jalan Dr. Mansur Medan Yang dilakukan Antara geng motor Dengan siswa SMK Sama-sama bisa ini ya Sedikit tidak seimbang Oh nggak juga ya Apalagi dengan Dengan moto SMK bisa ya Bisa apa aja Bisa apa aja Tapi teriakan ada geng motornya juga Yang apa Dibantu warga ya Iya Tapi ya ini Salah-salah konsekuensi Ini tatap muka ya Terul ya Sekolah tatap muka Pak Urang Baik Saat ini kita sudah terhubung Dengan reporter Tribun Medan di lapangan Freddy Selamat sore Freddy Halo bisa dengar suara kita Dari studio Halo Freddy Halo Freddy 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 Selamat sore Freddy Freddy Mercury Halo selamat sore Freddy Apakah dengar suara kita Suara kita Halo Halo Iya Halo selamat sore Apakah mendengar suara kita Iya mendengar Oke Oke Iya ini terkait Tauran ini Apa perkembangan terbaru yang bisa dilaporkan Dari ini Dari Tauran ini Apakah ada yang menjadi Dibina atau ditahan gitu Seperti itu kira-kira Freddy Iya bang Sampai saat ini Belum ada Para pelajar yang ditangkap Ataupun Yang diamankan Tetapi Dari Gang motor itu Dikabarkan Satu orang Yang sempat diamankan oleh warga itu Dibawa ke rumah sakit Dan nantinya akan Dibawa ke Kantor polisi Begitu bang Iya Jadi tadi itu Satu anggota gang motor itu Di saat dia mau melarikan diri Supaya terjatuh dari sepeda motornya Sehingga ditangkap oleh warga Pelajar Lalu dipukuli oleh para pelajar itu Hingga bebas belur Begitu bang Kira-kira kalau boleh tahu Mungkin ada dapat informasinya Ini penyebabnya karena apa ya Iya jadi gini bang Menurut Yang kami dapatkan di lapangan itu Tauran ini bermula ketika Para gang motor itu Dikabarkan mau menyerang Sekolah SMK Negeri 8 Yang ada di jalan Dr. Mansur Medan ini Dan mereka juga Sudah terlihat Beberapa kali Menermandir Menggunakan Nalpot Blong Begitu di area Dr. Mansur ini Sehingga Para pelajar tadi Yang mendengar Informasi bahwa Sekolahnya akan Diterang oleh Para gang motor yang sebelumnya Sudah menermandir Itu langsung menunggu Dan Mereka langsung Semoga menyerang Di area jalan Dr. Mansur Medan Jadi Kabar-kabar Kabar-kabar lah ya Gitu ya Belum ini ya Tapi teridentifikasi pula ya Tadi namanya Ada namanya tadi Gang motornya ya Freddy ya Simple life Ternyata Tidak sesimpel hidupnya Ada barangkali Seperti apa Trade record apa Ini Simple life ini Gimana sempat terjangnya Dalam dunia gang motor Di kota Medan Barangkali ada Dapat info gitu Freddy Kalau motor tersebut Itu memang Biasanya memang Diisi oleh Para pelajar Dari mulai SMA Satu kelas Satu sampai kelas Tiga Dan Mereka itu Basisnya itu Di antara Sunggal Dan Sima lingkar Untuk informasi Yang kita dapatkan Oke Berarti Masih siswa-siswa SMA ya Sima Berarti Kalau satu lagi nih Freddy Apakah ada Keterangan dari Pihak kepolisian Seperti itu Sampai hari ini Yang sudah dapat gitu Informasi terbarunya Barangkali yang terkait Kasus ini Sampai hari ini Sampai sekarang ini Polisi masih melakukan Pengejaran Dan tadi juga Polisi sudah mengumpulkan Beberapa CCTV Yang ada di Daerah sini Di daerah Termasur Lokasi Tauran Dan Belum ada Keterangan resmi Dari polisi Mengenai Apakah Sudah ada Yang di Emangkan Atau Adakah Korban Begitu Kalau Ini ya Freddy Upaya Pengamanan Dari pihak Kepolisi Yang di area Tempat kejadian Perkara Apakah memang Ada dilakukan Seperti itu Karena biasanya Berangkai Tadi sempat ada Mobil patroli Polisi Yang Menermandir Di Area Jalan Doktor Mansur Untuk Mengantisipasi Adanya Tauran Susulan Begitu Dia tadi Polisi juga Sudah berulang kali Datang Ke lokasi ini KETI Dan juga Bang Culi Fredy Untuk korban sendiri Tadi yang sempat dipukul Oleh pelajar Dan warga Itu bagaimana Kondisinya Separa apa Bisa digambarkan Kondisinya Mengalami luka Karena pada saat Ditangkap itu Para pelajar itu Langsung melakukan Penyerang Penyerangan Terhadap Anggota Yang juga Gang motor Itu Bang Jadi dia Luka di Kepala Dan juga Di tubuhnya Itu karena Dihajar oleh Para pelajar Yang membagi Kita Baik Oke Baik Terima kasih Freddy Kita tunggu Informasi laporannya Nanti di Liputan berikutnya Jadi buat para Tribuners Hati-hati Mungkin Melintas Kalau jadi Lanutermansur Mungkin kita Agak Bukan aja Di dokterermansur Saja ya Terulia Di beberapa Kawasan yang Sering dilintasi Jadi Kalau geng motor Ini kalau saya bilang Ini seperti Pasukan sumbu pendek Anak-anak Remaja Juga seperti itu Gampang sekali Tersulut Emosi Mudah-mudahan Pihak kepolisian Bisa mengambil Ini Melakukan Tindakan-tindakan Semoga ada Pembinaan Karena mengingat Mereka juga Pasti masih Berusia muda Baik Nah ini tadi Kita janji kita Terkait Perayaan Tiga hari guru Nah ini ada Satu acara Menarik Yang dilakukan Di Mana itu Nanti rahasia Terkait hari guru Sebelum sampai ke situ Kita akan Break dulu Kita saksikan Yang berikut ini Ia itu tadi Break kita Kopi awai Kopi awai Kopi awai Kopi awai Ini nanti Kayaknya nanti Nanti Nggak jadi Nanti lagi Kopi awai pasang Karena kita sudah Salah sebut nama Baik Seperti yang kita janjikan Kita akan Membacakan Satu informasi Tentang Peringatan hari guru Yang kali ini Sedikit unik Tidak seperti biasa Jadi kan Teruli dan tribuners Tadi itu ya Dalam rangka Memperingati Hari guru Puluhan guru Sekolah dasar Swasta Islam terpadu Siti Hajar Kota Medan Melakukan hal Yang tidak biasa Kalau sekolah lain Umumnya melakukan Upacara peringatan Di sekolah Nah pada tahun ini Para guru Melakukan Upacara Di mana Teruli Di dataran tinggi Eh di gunung Sibayak ya Pokoknya dataran tinggi Putan Karu Ini si Teruli Ini adalah salah satu Penggemar yang Bagian naik-naik gunung Ini jadi Pasti sangat menarik Ini acaranya Untuk Teruli Jadi para guru Terus melakukan Upacara Di atas puncak Gunung Sibayak Kecamatan Merdeka Di Kabupaten Karu Dan Meskipun upacara Digenar di alam terbuka Namun para guru Ini terlihat Antusias Dan hikmat Mengikuti Rangkaian upacara Hingga selesai Nah lanjutnya Terus Iya Nah berdasarkan Keterangan dari Kepala Sekolah SD IT Siti Hajar Rahmat Mertua Upacara hari guru Di atas gunung ini Baru pertama dilakukan Selain menggaruhkan Cara pihaknya Juga melakukan Aksi sosial berupa Melakukan pengutipan Sampah di jalur Pendakian Serta melakukan Penanaman pohon Di pos 2 Ya Rahmat menjelaskan Untuk berwisata Ke alam Maupun gunung Sibayak Bukanlah hal yang baru Bagi mereka Sebelum masa pandemi Mereka juga rutin Melakukan wisata alam Bagi guru dan siswa Atau disebut Naturken Namun selama Pandemi Dimana pergerakan Masyarakat Dibatasi Dan sekolah Melakukan Perkuliah Sekolah Jarak jauh Membuat program rutin Ini tidak bisa dilakukan Setelah pemerintah Telah memperbolehkan Untuk kembali Lakukan pembelajaran Tata muka Dan bertepatan Dengan hari guru Mereka kembali Melakukan program rutin Sekaligus melaksanakan Upacara di gunung Sibayak Nah tribuners Mau kita lihat dulu Keseruan seperti apa Pacaranya di Gunung Sibayak Kita Saksikan bersama-sama Videonya berikut ini Pembelajaran 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 hai 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 seru sekali kayaknya ya iya caranya serius walaupun di gunung ya ya walaupun dia dan suaranya agak terganggu dan terganggu dengan suara angin tadi ya angin ini angin dari puncak gunung tadi ya Iya kayaknya kita langsung aja lah ya langsung saja reporter kita ini reporter kita di Sibaya atau dimana baik ini dia ada nasrul selamat sore Bang trule dan ngerti tidak ikut ke puncak sudah pulang nggak ikut ke puncak juga tadi ya berapa jam sekarang ya kalau dari situ ya dari pos terakhirnya barangkali sampai ke puncak tadi perjalanan berapa jalur ya sebetulnya ya ke situ dari untuk dari pos 2 terbang kira-kira kita sekitar sejam atau jam lebih sedikit banget sampai ke kawah dari bang Oke ya 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 untuk upacaranya tadi di sekitar kawah itu bang kita lihat meskipun di alam terbuka dan hembusan angin yang cukup kencang para guru-guru ini cukup antusias mengikuti upacara ini dengan hikmat yang bisa kita lihat juga tadi para guru-guru ini melakukan upacara dengan cukup serius dan lihat seperti pada upacara-upacara sebebiasanya namun memang yang berbedanya dilakukan di atas puncak gunung Sibaya gini Bang iya nah Mbak bisa diperjelas lagi kira-kira hal apa sih yang mendasari pihak sekolah untuk melakukan hal ini gitu ya ya Nah sesuai dari keterangan dari kepala sekolah SDS IT Siti Hajar Dariwang jika sebelumnya mereka sebelum pandemi itu memang biasanya melakukan nature camp gitu Bang bersama dengan para guru dan siswa mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 namun setelah pandemi ini mereka tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan nature camp dan setelah adanya keputusan boleh dilakukan PPM secara terbatas para guru ini meminta untuk melakukan program mutin nature camp ini Bang tapi pas ini bertempatan dengan hari guru jadi mereka ini ya udah sekalian saja kita upacara hari guru di Sibaya gitu Bang nah seru selain upacara apakah ada acara-acara lain yang juga digelar barangkali ini hanya salah satu rangkaian ya bisa ceritakan untuk apa-apa saja kegiatan yang dilakukan Bapak dan Ibu guru di Sibaya ya tadi dari yang kita lihat mulai dari awal pos pertama itu mereka pertamanya melakukan stretching dulu Kak untuk ke persiapan naik ke pos 2 dan sampai ke puncak kemudian mereka berjalan kaki ke pos 2 nah saat di pos 2 mereka melakukan penanaman pohon ngelakan pohon untuk membantu kesuburan dan pelestarian alam di sekitar Gunung Sibaya Kak terus selain selanjutnya mereka juga melakukan aksi sosial berupa melakukan pemungkutan sampah supaya alam Sibaya ini tetap perlu jaga pelestarian gitu Kak selanjutnya mereka melakukan upacara dengan himat dan sampai selesai ini ini upacara ini berarti puncak ya puncak acaranya ya puncak ya betul Kak puncak acaranya itu memang mereka melakukan upacara ini Kak dan itu seperti dilihat peralatan yang di bawah mereka juga sangat sederhana dan memang dipersiapkan dari Medan untuk di pasang di sekitar puncak Gunung Sibaya gitu Kak kemudian Nasru ini dari pos 2 tadi ya betul Kak terakhir ini untuk trekkingnya itu apakah ada kesulitan para Bapak dan Ibu guru ini karena biasa berdiri di depan kelas ya tiba-tiba ini harus naik turun gunung gitu kan jadi apakah ada ada hambatan-hambatan untuk proses sampai ke puncak ini ya seperti yang saya lihat tadi ada beberapa orang guru yang cukup kewalahan mungkin karena memang belum terbiasa untuk melakukan trekking terlebih ke pendakian ke gunung begitu ada beberapa guru yang sempat melakukan istirahat beberapa kali dan ada juga yang seperti seorang guru wanita tadi yang menjadi protokoler di upacara tadi sempat sedikit kewalahan karena mungkin bermasalah dengan lututnya yang sudah yang umurnya sudah lebih dari empat puluhan tahun dari kebanyakan guru-guru tadi ya tapi meskipun begitu mereka tetap semangat dan ambis untuk bisa memperingati hari guru ini dengan cara yang berbeda begitu ya dan semuanya akhirnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya Nasrul ya ya benar ya baik berarti saat ini Bapak dan Ibu guru sudah kembali ke Medan ya kalau dari Rondon yang saya dapat mereka nantinya bukan ke mes Pemprov dulu di Pesangkeran Selano nggak mungkin nantinya akan langsung menuju ke Medan oke oke baik-baik Nasrul terima kasih laporannya tetap semangat Nasrul ya ya siap kasih kak Oke selamat sore oke ini jadi senter inspirasi teruling nanti pada saat hari persnasional barangkali kita bisa membuat kegiatan yang sama ya tapi mungkin bukan upacaranya nanti punca acara lebih kepada kegiatan-kegiatan lingkungan ya peduli lingkungan ya ini ada sedikit di luar mainstream memang kegiatan upacara di atas puncak gunung untuk hari guru baik terulih Tribuners itu saja akhir dari selamat sore Medan berita dari perayaan hari guru di puncak gunung Sibayak tadi ya kita berharap tiga berita yang kita sajikan hari ini bisa menambah pengetahuan dan informasi untuk anda semua para Tribuners kita ya ya sekali lagi kami mengucapkan selamat hari guru untuk seluruh guru-guru yang ada di semesta ya karena guru ini bukan hanya yang berdiri di depan kelas ya teru karena pada prinsipnya hidup kita udah belajar belajar pada siapapun dan belajar pada apapun yang ada di sekitar kita terima kasih atas atensinya Tribuners kami undur diri sampai jumpa di selamat sore Medan yang akan datang besok dan seterusnya saya Etiwah Yuni saya Terunyok Topurba kami undur diri salam selamat menikmati